Ya kita lanjutkan video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang posisi lokasi kita. Jadi fungsinya adalah kita bisa membagikan atau memberi lokasi atau posisi kepada teman kita atau di grup. Oke langsung aja kita coba kita klik kontaknya lalu kita klik attachment paling bawah paling bawah sebelah kanan itu di sebelah gambar kamera kita klik ya di sini ada muncul dokumen kamera galeri audio lokasi kontak maka kita pilih lokasi ya. Lanjutkan. Oke di sini ada informasinya berbagi lokasi terkini kirim lokasi Anda saat ini. Kalau misalnya kita klik berbagi lokasi terkini ya teman akan mengetahui keberadaan kita sesuai dengan waktu yang kita berikan. Misalnya 15 menit misalnya posisi saya saat sekarang berada di panam. Maka 15 menit kemudian teman kita bisa memantau atau mengikuti keberadaan kita selama 15 menit. Kalau kita mengaturnya 15 menit jika 1 jam maka keberadaan kita akan terpantau selama 1 jam atau begitu juga dengan 8 jam. Oke kita coba dulu 15 menit. Lalu kita kirim send. Ya dalam waktu 15 menit teman akan melihat maps peta Google keberadaan kita. Jadi di mana saya berada teman akan mengetahui keberadaan saya dalam waktu 15 menit karena saya setnya 15 menit. Jika saya set 1 jam atau 8 jam maka teman akan mengikuti keberadaan kita 1 jam atau 8 jam berikutnya. Tetapi jika kita setnya 1 jam sementara kita tidak ingin keberadaan kita diketahui oleh teman kita 30 menit ke depan maka kita cukup klik berhenti berbagi. Ya stop maka akan terubah setnya maka teman tidak akan mengetahui keberadaan kita. Oke itu untuk berdasarkan waktu ya kita ulangi lagi kita klik attachment lalu lokasi. Lalu kirim lokasi saat ini. Ya ini biasanya kita memberikan alamat atau peta maps kepada teman. Jadi teman tidak kesulitan untuk mencari alamat yang akan dia tuju. Nah ini bukan sebatas kontak. Ini kita bisa share lokasi ke dalam grup-grup WhatsApp yang lainnya. Dan ini sangat membantu sekali untuk memberikan alamat untuk agar teman memantau kita keberadaan kita. Jadi khusus lagi kepada orang tua yang ingin mengawasi anak-anaknya. Jadi seorang anak tidak bisa berbohong lagi. Dia kirim mapsnya keberadaannya untuk set 1 jam atau 8 jam. Jadi selama 8 jam keberadaan anak akan dipantau oleh orang tuanya. Apakah dia berada di sekolah, di tempat teman, atau di tempat lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan fitur selanjutnya.